Pemirsa indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin ditutup melemah 0,19% ke level 6.686,05. Sementara itu pasar tengah menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia serta penyataan Jerome Powell di hadapan Kongres pada pekan ini. Indeks harga saham gabungan pada penutupan sesi kedua perdagangan Senin kemarin ditutup melemah 0,19% ke level 6.686,05. Berdasarkan data RTI, sektor teknologi menjadi yang paling mebebani pergerakan IHSG dengan pelemahan 1,07%. Sepanjang perdagangan Senin kemarin, IHSG cenderung bergerak sideways dan belum ada sentimen yang dominan mempengaruhi pergerakan IHSG. Research and Consulting Manager Info Vesta, Nicodimus Christian Toro, seperti dikutip media mengatakan, gerak pasar kemarin lebih didorong oleh market adjustment serta faktor teknikal dari beberapa big caps yang menjadi top leaders dan top luggers. Adapun perhatian pasar pada pekan ini adalah di mana pada kamis mendatang, Bank Indonesia akan mengumumkan suku bunga acuan Juni 2023. Dan sejauh ini, para pelaku pasar memproyeksikan BI masih akan kembali menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Selain itu, pada Rabu dan Kamis mendatang, Chairman The Federal Reserve Jerome Powell akan memberikan testimoni di depan Kongres. Pernyataan ini menjadi bagian dari testimoni tengah tahunan tentang kebijakan moneta. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!